Pemain berusia 27 tahun tersebut dikabarkan memiliki darah keturunan Malaysia. Sehingga ia diproses naturalisasi oleh FAM. Namun, setelah diajukan ke FIFA, ternyata Mats Deil tidak disetujui proses naturalisasinya oleh induk organisasi dunia tersebut. Hal ini karena Mats Deil tidak memiliki darah Malaysia melalui jalur keturunan kakek atau neneknya. Sebagaimana diketahui, FIFA hanya memperbolehkan pemain keturunan untuk dinaturalisasi dari keturunan ibu, bapak, kakek, dan nenek. Aturan tersebut sudah diatur dalam ketentuan FIFA. Sehingga hanya pemain-pemain yang memiliki batas keturunan sampai kakek nenek. Setelah itu tak diperbolehkan. Ditolaknya naturalisasi pemain keturunan ini diumumkan langsung oleh Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM. FAM menyatakan berdasarkan dokumentasi yang terlampir. Diketahui pemain berusia 27 tahun itu hanya memiliki darah Malaysia melalui nenek moyangnya, dan bukan melalui kakek dan neneknya, sebagaimana diatur dalam ketentuan FIFA. Dalam keterangan FAM, sebenarnya pihaknya telah melihat silsilah keluarga sang pemain. FAM menjelaskan dari hasil diskusi tersebut, pemain tersebut telah memberikan dokumen terkait silsilah keluarganya yang menunjukkan bahwa ia memiliki hubungan dengan negara Malaysia termasuk akta kelahirannya, ayahnya, kakeknya, dari pihak ayahnya, serta konfirmasinya. Dari kelahiran leluhurnya, dari pihak ayahnya, yang merupakan ibu dari kakek pemain. Berdasarkan ulasan, pemain ini memiliki darah Malaysia melalui nenek moyang, ibu dari kakek pemain, yang lahir di Singapura pada tanggal 24 Juni 1893, yang mana Singapura saat itu merupakan bagian dari Malaya. Merujuk pada pasal 8 peraturan yang mengatur penerapan statuta FIFA terkait kelayakan mewakili tim nasional, Regulations Governing the Application of the Statutes, setiap pemain dapat mewakili suatu negara jika pemain tersebut memenuhi syarat-syarat berikut. Pertama, pemain tersebut lahir di negara tersebut, atau kedua, ibu dan ayah pemain lahir di negara tersebut, atau ketiga, kakek dan nenek pemain lahir di negara tersebut, atau keempat, pemain tersebut tinggal di negara tersebut selama lebih dari 5 tahun, gagalnya Malaysia menaturalisasi pemain Belanda tersebut membuat banyak pihak ikut menyorotinya. Tak ketinggalan netizen Indonesia yang juga merasa terkejut dengan kegagalan Malaysia. Hal ini diketahui karena Harimau Malaya sejak lama mengaku ingin mengikuti langkah PSSI yang banyak menaturalisasi pemain keturunan untuk menambah kekuatan tim nasi Indonesia. Namun, ternyata langkah Malaysia gagal menaturalisasi Matsdale. Akan tetapi, tak sedikit juga yang mengatakan bahwa Malaysia kurang teliti dalam menaturalisasi pemain karena belum pasti tetapi sudah diklaim hingga akhirnya tak direstui FIFA. Netizen Indonesia juga tak sedikit yang menyarankan FAM untuk bisa mencontoh PSSI dalam melakukan naturalisasi. Ada netizen yang menjelaskan bahwa PSSI rela mengirim orang ke Belanda untuk mencari pemain keturunan Indonesia dan setelah terbukti baru dinaturalisasi. Bahkan gaya ketua umum PSSI Erik Thohir pun yang tak ingin koar-koar terlebih dahulu sebelum salaman dengan pemain keturunan tersebut disebut sebagai langkah bagus. FAM disarankan agar tidak buru-buru dan bisa lebih teliti lagi seperti PSSI nantinya agar kejadian kegagalan Matsdale tidak terulang lagi nantinya.